bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah apa saja amalan-amalan utama pada bulan rajab hadis tentang amalan bulan rajab itu sahih tapi tidak ada menyebutkan amalan khusus pada bulan-bulan haram berpuasa yang dimaksud dengan bulan haram itu jadi kalau ada orang katakan mana habis bulan rajab yang ada itu umum di bulan-bulan haram berpuasa bulan syaban kalau bulan syaban itu memang disebutkan syaban nabi berpuasa paling banyak di antara 11 bulan selain ramadhan ramadhan kita tak itu di antara 11 bulan itu yang paling banyak puasa nabi adalah di bulan syaban level paling tinggi puasa kalau puasa tak sanggup berbanyak solat-solat sunat solat-solat sunat tak sanggup berbanyak baca ku'an baca ku'an tak sanggup zikir ini ibadah badan kuasa suara sunat baca ku'an zikir ada pun ibadah-ibadah harta memperbanyak solat intinya perlakuan kita terhadap rajab ini beda dengan bulan lain kalau sama bulan haram dengan bulan yang lain tak ada beda ada empat bulan haram haram artinya mulia tanah haram tanah mulia masjidil haram masjid mulia bulan haram bulan mulia kamput haram apa maknanya itu ustaz kalau diminum hilang kemuliaan itu artinya zina haram kalau berzinah hilang kemuliaan itu artinya haram diambil dari kata hormatun kehormatan kemuliaan kalau dilanggar maka hilang kemuliaan itu artinya kita pernah buat amalan baik kemudian kita buat dosa kemudian kita buat baik lagi apakah amalan yang pernah kita lakukan dulu diterima Allah subhanahu wa ta'ala atau dia hilang datang menghadap Allah membawa solat yang banyak coba tengok bunyi hadis ini banyak amalnya tapi tak bisa menolong di hadapan Allah dalam hadis lain dulu sudah kita kaji di masjid Akrabunas ada orang yang amalnya sebesar bukit tapi ketika dihisap seperti debu yang berterbangan kenapa? karena disebabkan perbuatan dosa hilang maka selalu kita minta supaya jangan sampai perbuatan dosa kita itu merusak amal solat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati